Hei Bukupong, balik lagi di Bukono Nippon Bukupong, tadi aku habis dari supermarket Jadi tadi, aku udah beli ini Paket ya, paketan sashimi gitu Ini namanya sashimi Jadi mungkin banyak para Bukupong yang gak tau Apa bedanya sih sashimi, sushi, sama seafood-safood yang lain gitu Bedanya, sashimi adalah begini Jadi ikan mentah Ikan mentah ini namanya sashimi Yang udah dipotong-potong ya Gak diolah gitu Bisa langsung dimakan itu namanya sashimi Kalau sushi, sashimi ini Si daging mentah ini Taruh di atas nasi yang udah dibentuk kayak lonjong-lonjong gitu loh Itu namanya sushi Jadi di bawahnya ada nasi Dan kali ini, aku mau minta dibikinin Kaisen dong Kaisen itu adalah seafood Seafood itu ya termasuk sashimi gitu Nah dong itu mangkok ya Jadi ada mangkok, dalamnya ada nasi Habis itu ditaruh sashimi Yaudah kalau gitu, langsung aja eksekusi Ini dalamnya ada salmon, kakak merah, daging tuna Ada squid, ika, cumi-cumi Ini ada kepiting juga, daging kepiting nih Terus jangan lupa nasi putih Ntar nasi putihnya nih sama shacho Bakalan dikasih bumbu apa gitu ya Terus apa lagi nih yang dibutuhin nih Ini gula, gula putih Ini shoyu Shoyu nih, kecap asinnya Jepang Ini nih yang beda ini Ini vinegar Vinegar cuka-cuka Cuka-cuka? Cuka, ha? Cuka Oh, harus pakai garam juga? Iya, garam juga Oke Aku, aku mulai bikin rice vinegar Vinegar rice Apa itu? Nasi cuka? Iya, nasi cuka Ini nasinya panas? Iya, panas, udah hangat Udah hangat Lebih hangat nasi ini atau hati kamu? Aku Masuk ke mangkuk Itu buat porsi dua orang ya? Dua orang Oke kan Aku udah Semua masukin ya Vinegar Gula Dan galam Dan aduk-aduk Bukan Kayak gini ya Kalau aduk-aduk kayak gitu Nasinya Pucat gitu Jadi Kayak gini Caranya Oh, harus pakai perasaan gitu? Bukan Kayak putung Tang Ngapain kamu? Pakai kipas Biar Apa ya? Bukan basah-basah gitu Kayak gini Eh, kamu bantu Kamu kayak tukang sate Begitu toh Bikin nasi susi itu harus dikipas gitu ya? Iya Supaya Apa? Panas Sama Apa? Airnya itu bisa Apa? Menguap gitu kali ya? Ya, kayak gitu Oh, jadi nasi panas itu gak boleh Bikin susi? Bukan Basah-basah kan? Oh, karena basah Jadi harus dikipas gitu Iya Oh Ngom-ngom Kamu bantu Ya, ya, ya Kayak gini Ya, betul Tuh Ya, sedang Aku aduk-aduk Ya, kamu harus kayak gini Jadi kayak Ini tukang sate gitu ya Sampai kapan, Cacau? Udah pegel aku Sampai kapan ini? Belum Belum Ntar ya, aku kipasin orangnya ini Aku enak ya? Enak Ini nasinya udah jadi Udah jadi Terus Boleh aku coba dulu gak? Boleh Takutnya gitu Gimana? Hmm Susi banget Susi banget? Jadi ada asem-asem Apa susi banget? Kaisento ini nasinya juga sama Pakai nasi yang dipakai Buat susi gitu Jadi Ada Ada apa? Asam Ada asemnya gitu Terus Ada Sio Asing Ada asinnya juga Kamu orang mana? Ini tadi Aku waktu di supermarket itu Karena aku beli ini Biasanya Ambil Shoyu Ini Gratis gitu Bebas Terus aku ambil banyak juga Wasabi juga Gitu kayak gini Oh Ini gratis ya? Orangnya kaget tadi Aku ambil banyak banget Ayo pun curi ya Asesnya belinya cuma segini gitu ya Aduh Ini Cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya kurang lebih 12 gitu Ya Harganya Kalau 1.080 yen Ini cuma ikan doang gitu Bagi-bagi ya Tapi Oh gitu 1, 2, 3, 4 5 Gimana? Gimana? Gimana gimana ya? Yaudah kita ambil dulu nih Yang satu-satu Anggil satu-satu ya Anggil satu-satu dulu Susah nih Kalau ganggil ini Pasti bisa berantem ya Suami istri juga bisa perang ini Ini namanya Udang manis Udang manis? Ini gimana? Manis kayak kamu Ya Tahu dong Karena aku udah bilang Manis kayak kamu Harusnya buat aku dong Bukan Akhirnya udah jadi Ini punya aku deh kayak gini Ini adalah Kaisendong Ini yang aku Bagusan punya siapa Coba komen di bawah ya Kalau kita langsung aja kita makan Oke? Oke Bentar lupa kita Oh iya iya Wasabi-nya lupa Wasabi Oke kalau gitu Kita langsung makan aja Oke? Selamat makan Bisa gimana? Yeay Wow Ini aku gak tau ya Kalau bokupong Yang gak biasa makan mentah Pasti kayaknya susah Tapi kalau aku sih Udah terbiasa Namanya juga Nikasama Orang Jepang Orang Jepang Harus bisa makan mentah Karena ini adalah Harus Bukan harus dong Karena ikan mentah ini Makanan Wajib lah Buat orang Jepang gitu Ini dulu Ada ceritanya kan ini Dulu makanan mewah ya Pas jaman aku tuh Edo Nasinya Top maskoto Cocok Yang paling enak pasti Kepiting Gila Mantep Beneran kepiting loh Oh iya Aku juga coba Asli ke wedding Oh iya Oh Aku cobain dulu ini Kakak merah Oh Gila Maknus banget Manis Orang Jepang dulu Kenapa mau coba Makan mentah ya Mungkin dulu gak ada LPG kali Kalau para buku pun gimana Bisa gak makan mentah gitu Coba komen di bawah ya Siapa tau gitu Kalau Kita punya kesempatan ketemu gitu kan Bisa makan sushi kali ya Ditraktir sama si acok Diskonnya suger banget Walaupun tadi udah diskon gitu Biasanya di Jepang Supermarket yang Bakalan diskonin makanan itu Di atas jam 8 gitu Itu umum gitu Yang setengah 8 juga ada Cuman diskonnya itu Mereka pinter gitu 10% dulu Habis itu naik ke 30% gitu Habis itu udah Udah mau hampir nutup gitu ya Baru naikin 50% gitu Tapi supermarketnya Biasanya sampai jam berapa ya Rata-rata sampai jam 10 Rata-rata ya Tapi ada juga supermarket yang buka Sampai jam 1 malam gitu Tengah malam Habis Gila asli mantepat Nih ini bisa dimakan loh Ini apa? Ini namanya daun seledri Paseri Paseri Kalau di Indonesia ada orang yang makan begitu Mantap Kambing Itu dia Bu Gopong Dari Gimana cara Bikin Kaisendongnya ya Udah diajarin sama Shaco Dan aku juga udah tau Ternyata Pake apa aja gitu Terus harus diapain aja Dan apa bedanya Sasimi, sushi Sama Kaisendong gitu Jadi yang udah nonton video ini Jangan sampai salah lagi Antara sashimi sama sushi gitu Karena banyak banget orang asing yang dateng ke Jepang Atau gak ke Jepang Itu bilangnya semua Sushi gitu Beda loh ternyata Jadi ternyata beda ya Ya kalau yang penasaran atau pengen coba makan sushi atau sashimi Gak bisa langsung dicoba di rumah gitu Beli aja Salpon gitu Kalau enggak Tuna Kalau enggak Pake ikan Tongkol Kalau enggak Pake Vele Tidak dianjurkan untuk air tawar ya Thanks for watching And always be smart And Bye bye Sampai jumpa